Mendengar kata laut mati mungkin tidak asing lagi di telinga kita, tapi pernahkah kita berpikir? Kenapa sih laut itu disebut laut mati, siapa yang membunuhnya, dan apa istimewanya laut itu? Laut mati adalah danau yang terletak di perbatasan antara tiga negara, yakni Israel, Jordania, dan Palestina. Memiliki luas sekitar 605 km persegi dan kedalaman, maksimal sekitar 370 meter. Secara geologi, laut mati terbentuk 3 juta tahun yang lalu ketika timbul retakan kecil pada lembah sungai Yordan di mana air laut masuk dan terkumpul. Iklim kering dan evaporasi tinggi meningkatkan konsentrasi mineral dalam air. Garam kapur dan gipsum terdapat pada sepanjang retakan ini dan membentuk danau dengan kandungan garam yang tinggi. Nama laut mati berasal dari bahasa Ibrani Yamha Maffet yang berarti laut pembunuh. Hal ini dikarenakan kadar garam yang tinggi di danau ini membuat tidak ada kehidupan yang dapat bertahan di dalamnya, baik flora maupun fauna. Berbeda dengan laut pada umumnya, kadar garam di laut mati mencapai 34 persen, yang berarti setiap liter air di danau ini mengandung sekitar 340 gram garam. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu badan air paling asin di dunia. Permukaan laut mati terletak 423 meter di bawah permukaan laut. Hal ini menjadikannya sebagai titik terendah di permukaan bumi di luar dasar laut. Sejak dahulu material yang terdapat dalam laut mati diketahui mempunyai efek untuk mempercantik kulit. Dengan mengoleskan lumpur ini ke tubuh, mineral yang terkandung di dalamnya terbukti dapat memperbaiki kulit, melancarkan sirkulasi darah dan dapat membantu kesehatan-kesehatan lainnya. Hal ini sudah lama diketahui oleh raja-raja zaman dulu. Laut mati memiliki banyak keajaiban alam yang membuatnya menjadi salah satu tujuan wisata populer di dunia. Airnya yang sangat asin membuat manusia dapat mengapung dengan mudah dan lumpurnya yang kaya mineral memiliki banyak manfaat kesehatan. Namun dibalik keindahannya, laut mati juga menghadapi ancaman serius. Danau ini mengalami penyusutan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sejak tahun 1950-an, luas permukaan laut mati telah menyusut sekitar 30%. Penyusutan tersebut disebabkan oleh perubahan iklim dan pengambilan air Sungai Yordan untuk keperluan pertanian dan industri. Penyusutan laut mati memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pelingkungan dan perekonomian di wilayah sekitar. Danau ini merupakan habitat bagi berbagai spesies, tumbuhan, dan hewan yang terancam punah. Selain itu penyusutan laut mati juga mengancam industri pariwisata di wilayah tersebut.